Ini adalah IEM yang buat gue cukup spesial dan hanya diperjual belikan di Jepang saja. Jepang is Domestic Market IEM. Jadi, halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan ini adalah review gue untuk JDM item, yaitu Tago Studio Takasaki T302. Oke, Tago Studio ini sendiri setau gue didirikan tahun 2014. Lalu kemudian mereka berkembang dan akhirnya bikin line up headphone dan juga IEM. Dan di seluruh line up mereka, mereka cuma punya 2 headphone dan 1 IEM. Dulu gue ngomong dulu, sebelum pandemi tahun, gue lupa, 2014 atau 2019. Itu ada event Portable Audio Festival Indonesia juga. Dan di situ gue ketemu sendiri dari si Tago, Mr. Tago-nya sendiri. Karena ini nama Tago itu dari ownernya, dari yang bikin. Dan dia waktu itu bawa T301, yaitu headphone-nya. Belum ada IEM-nya singkat gue. Dan gue sangat berkesan, cuman berhubung gue sendiri bukan orang yang suka headphone. Kebanyakan gue mainnya IEM. Gue nggak beli, tapi waktu itu gue ngerasa bagus banget. Dan singkat cerita, di tahun 2022 ini akhirnya gue nyobain. Temen gue bro latif itu waktu itu bawa dan gue coba. Dan gue langsung terkesan sama IEM ini. Dan gue juga, ya akhirnya gue sendiri memutuskan untuk gue coba beli. Dan buat gue ini memang unik sekali. Dan harganya itu 34 ribu yen di CD Jepan atau di earphone. Sekitar 34 ribu yen. Japanese yen ya, bukan Chinese yen maksudnya. Dan pake kurs sekarang gue cek mungkin harganya sekitar 4 juta. Tapi gue tanya sama yang pernah import. Ini gue beli dari seorang lah ya. Itu nyampe sini bisa 5 juta lebih dengan teks dan pajak segala. Sorry, teks dan pajaknya sama ya. Teks dan juga ongkir bla 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 itu bisa sampe segini 5 jutaan lebih waktu dia beli. Jadi ya tergantung kurs dan juga peraturan import segala macem lah. Yang jelas gak bakal ada untuk distributor resmenya disini. Masih Japanese Domestic Market Only. Dan oke, seperti biasa aja gue bakal breakdown IEM ini. Reviewnya mulai dari BuildFit, Frequency, Response, Suara, dan Perbandingannya. Tapi sebelumnya gue mau tunjukin sesuatu. Waktu gue beli pertama kali ini Tago. Gue kan gak ada pikiran sama sekali kotaknya kayak apa, boxnya kayak apa. Dan pertama gue pikirin kalau di Jepang, gue pernah ke Jepang. Dan gue mengasosiasikan Jepang itu dengan art. Dia tuh banyak banget yang buat gue njeni. Bagus banget, indah banget. Jepang itu orang-orang super rapih. Dan juga waktu gue jalan dari Kyoto itu natural banget. Jadi gue mungkin merasakan sesuatu yang agak mirip. Ocharaku maybe agak simple tapi bagus gitu. Kayak njeni lah ya istilahnya. Dan akhirnya gue kedatangan juga. Dan ini adalah salah satu unboxing dan juga kotak yang paling menarik. Ini bayangin aja ayam 5 juta lah ya nyampe sini. Mau liat kotaknya gak? Megah banget. Cuma gini doang guys. Ini literally cuma kotak putih. Yang ada hard case di dalamnya dan ayamnya ada di sini. Lo dapet tunjuknya sedikit. Udah gak ada technical specification. Gak ada tuh high res high res. Gak ada tuh yang MQA apa segala MQA buat DAP anyway. Maksudnya gak ada high res high resan gimana. Atau driver apa si NT. Gak ada gak ada. Cuma gini doang. Untuk build clothingnya sendiri sebenarnya mantep. Dia pake kalau gak salah sih oak wood ya. Kayak gini untuk face plate nya ini. Dan di bagian bodi yang tebelnya ini pake semacam plastik. Tapi berasa tebel plastiknya dan juga smooth banget. Sementara ada sedikit bagian resin. Di sini jadi kayak agak tembus pandang. Lalu kemudian area di nozzle nya ini semuanya pake bahan metal yang sekali lagi berasa cukup kuat. Nah yang unik di sini gue baru pertama kali ketemu bahwa ini kotak. Itu adalah MMCX. Dimana dia punya sedikit locking mechanism. Jadi walaupun dia MMCX tapi dia gak bisa muter-muter. Ini ke kunci posisinya di sini. Ear gate nya sendiri gak ada ini ya gak ada kawatnya. Jadi ini gak terlalu bisa dibentuk gini aja bentuknya gak berubah-berubah. Nah kabelnya sendiri walaupun tipis seperti ini. Tapi ingetin gue sama final audio karena ini lentur banget. Dan juga non-microfonics. Ini adalah bagian yang beberapa orang gak suka. Yaitu ergonomi ataupun fittingnya ini. Karena liat gak? Gue mau jelasin sedikit. Karena dia itu punya bagian yang ini loh. Kayak rada membulat tapi tebel. Dan itu di deket nozzle. Jadinya itu somehow menghalangi gue untuk mendapatkan masuk yang oke untuk si ini loh. Tuh kalau gue liat di sini kan ini agak pendek. Nah gue selalu kepentok sama ininya. Gue kepentok terus sama ininya jadi gak bener-bener bisa masuk sesuai yang gue mau. Dan kalau misalnya gue gak pake spin fit. Itu buy. Gue bahkan sealnya aja gak dapet. Karena selalu kepentok sama bagian ininya nih. Jadi kalau gue pake spin fit. Ini by the way spin fit bawaan ya. Makanya kayaknya dia cuma khas spin fit. Gue udah coba berbagai ear tips. Gak ada yang buat gue seenak spin fit lah. Atau simplenya dia satu-satu yang bisa dapet proper seal. Jadi kalau gue sendiri pake kadang-kadang kayak gini. Ini kan kalau yang biasa cuman gini. Cuman gue taro disini udah selesai gitu. Kadang-kadang gue mainin sedikit ear guide-nya biar ngunci di belakang goping gue gini. Nah kalau disini. Itu gue kayak harus puter lagi sini. Puter lagi sini. Biar dapet seal yang tepat. Karena dia perlu agak dalem. Dan juga ear guide-nya. Jadi karena bentuknya aneh tadi. Sama ear guide-nya pun gak membantu apa-apa. Ear guide-nya kan ini kan gak bisa dikunci. Gak ada kawatnya. Itu kadang-kadang kalau gue gerak dikit itu kayak gini. Kayak tuin tuh jatoh aja udah keluar dari goping. Nah jadinya langsung ini gerak-gerak. Jadi intinya untuk fit-nya ini gue yakin. Tidak semua orang bisa. Dan kalaupun kalian coba. Please cobain lah yang tepat gitu. Kalau gak ngesil dan gak dalem itu. Kalian gak dapet spesialnya ini IAM. Tapi selain itu ya gue ngerasa kabelnya sih sebenernya lentur banget. Dan ringan. Cuman housing-nya ini. Housing-nya gue ketemu beberapa temen gue mau nyobain kesulitan. Dan buat gue pribadi walaupun gue udah nyoba banyak. Ini salah satu IAM yang fitting-nya paling susah. Oke untuk frekuensi responsial sendiri. Ini juga hal yang buat gue spesial. Tapi berbeda dibandingkan yang lainnya. Karena kelihatan dia tuh punya penekan. Karena punya emphasis sedikit di bagian base sana. Di bagian bas. Bas kecil kayak tuing. Ujungnya aja. Lalu kemudian di bagian mid range sekitar 1,5 sampai 2 kHz. Ada sedikit area dimana dia naik. Gue rasa itu pinaginnya. Tapi biasanya pinagin sekitar 3 kHz. Ini di sekitar situ dan tidak terlalu tinggi itu pun. Habis itu ada peak 8 kHz yang cukup tinggi. Tapi habis itu terjun payung gak pake payung. Jadi kayak langsung terjun ke Palong Mariana. Langsung turun banget. Jadi suaranya tuh gue gambarkan apa ya. Warm. Tapi dengan tambahan treble. Biasanya kan neutral with base boost. Ini neutral warm with treble boost. Gitu. Karena gue gak kebayang bahasa lain. V-shape enggak. Neutral enggak. Warm enggak. Bright enggak. Ya paling gue cuma bisa bahasa tadi lah. Cukup unik. Tapi anyway gue bakal bahas satu-satu. Karena memang ayam ini. Pinjem kata kering ya kali ya. Itu kayak blue cheese situation. Dimana blue cheese itu kan. Apa namanya. Cheese. Keju. Yang pake. Apa namanya. Pake jamur khusus. Biar dia ada warna biru-birunya gitu. Dan beberapa orang suka. Suka banget. Beberapa orang gak suka banget. Baunya aneh. Tapi rasanya gak tergantikan. Ya inilah mungkin seperti blue cheese situation. Bukan berarti dia bau ya. Tapi. Suaranya itu unik. Dan kalau lo suka. Gak ada yang sama kayak gini. Gue bakal jelasin dulu mungkin dari bassnya. Bassnya ini adalah bass yang gue ngerasa. Full body. Berasa. Dek. Tebelnya tuh dapet. Dek. Tapi. Gak gede. Dan gak dimajuin. Jadi kalau gue dengerin. EDM. Itu gue ngerasa kayak. Gue dapetin kayak. Dek doang gitu. Tapi gak. 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 Gak berasa funnya itu gak terlalu berasa. Tapi. Teksturnya tuh dapet. Naturalnya dapet. Cuman gak terlalu berasa maju. Kayak. Lu cuman berasa dapetin teksturnya aja yang bagus. Nah. Gue rasa ini cocok buat lagu-lagu. Yang punya rekaman bass yang bagus. Dan juga dalam. Tapi gak terlalu punya tempo super tinggi. Ataupun super fun. Lagu yang gue pakai. Contoh disini. Yang gue menikmati. Untuk bassnya sangat menikmati. Di Tago Studio ini. Yaitu. Lagunya Strome. Santé. Jujur aja gue gak tau bacanya apa. Tapi gue suka lagu-lagu Strome ini. Bahasa Perancis. Gue gak ngerti-artinya. Tapi enak. Rekamannya juga lumayan bagus. Disini bassnya gue sangat bisa enjoy. Kayak. Teksturnya itu tuh udah dapet banget. Cuman gak ada nutup-nutupinnya. Fullnya dapet. Cuman gak super maju. It's a strange bass. Tapi full body teksturnya. Gak baset ya ini. Cuman tekstur. Dan rasanya tuh. Berbody gitu. Dan yang terjadi juga dengan mid-range-nya. Mid-range-nya itu buat gue masih ke area jelas ayam yang lumayan tebel suaranya. Thick. Jadi gue dengerin vokal gitu. Gue ngerasa vokal cowok itu berbody-nya dapet. Untuk vokal cewek sih somehow agak kurang lepas ya. Kalau buat selera gue pribadi agak tebel. Tapi untuk beberapa vokal cewek yang tebel. Ini sama oke kayak contohnya Adele gitu. Nah cuman gue disini pake vokalnya tulus. Dengerin lagu monochrome 17 ataupun yang lainnya. Gue ngerasa itu wah ini something. Ini special. Disini tuh vokalnya berasa tebel. Teksturnya empuk. Lalu very very sweet. Tapi gak mendem. Karena ditambahin ada 8 kHz tadi yang dipiknya itu. Itu somehow memberikan clarity. Ada sedikit kayak apa ya. Kayak lepas dan detailnya tuh dapet di vokal-vokal ini. Walaupun dia tuh tebel. Cuman. Cuman 8 kHz tadi. 8 kHz tadi. Itu kadang di rekaman yang buruk. Dia bisa memajukan. Dia bisa mem-emphasis. Bisa menekankan beberapa pengucapan kayak. S atau C. Atau C gitu. Pokoknya pengucapan yang C. Gitu lah. Itu bisa jadi di rekaman yang buruk ya. Rekaman yang bagus sih sebenarnya gue gak ngerasakan. Kayak rekaman-rekaman tulus gitu. Gue ngerasa lumayan bagus. Gue gak ngerasa pedas-pedasnya disini. Cuman di beberapa lagu yang rekamannya jelek. Itu bakal berasa. Tessnya itu. Jadi sibilance lah. Agak sibilance sana. Jadi. Ini vokal yang unik. Yang gue kayak gak pernah temu di tempat lain. Yang tempat lain tebel ada. Cuman kadang agak mendem. Atau misalnya clear banget. Tapi terlalu tipis. Nah itu kok bisa tebel. Tapi clear. Unik. Cukup unik. Gue yakin gak semua orang suka. Tapi kebetulan disini untuk lagu-lagu khusus. Tulus. Michael Bublé. Josh Groban. Itu gue ngerasa ini sesuatu banget vokalnya. Dan kalo misalnya kita ngomong treble. Ini treble yang... Sekali lagi aneh. Kalo gue dengerin kayak... Violin agak kurang lepas. Gue dengerin kayak yang... Ya pokoknya treble-treble tinggi sana tuh agak kurang lepas. Cuman kalo dengerin simbol sih biasa aja. Nah tapi yang tadi gue bisa ngomong. Paling kerasa agak pedas itu malah lebih ke pengucapan vokal. Gue malah lebih jarang ngerasa ada simbol tajam disini. Mungkin kalo misalnya lo denger lagunya Ed Sheeran. Yang judulnya Put It All On Me. Itu kan ada konstat... Nah itu mungkin agak sedikit tajam. Tapi gak sampe bikin kuping gue sakit. Jadi overall tonalnya gue bisa bilang. Ini tonal yang full body. Tapi ada sedikit sense of clarity. Karena thanks to 8kpik tadi. Cuman, cuman. Kalo misalnya kalian fitnya salah. Ini bisa jadi tipis suaranya. Jadi pastikan kalian fitnya itu cukup dalam dan ngesil. Kalian baru dapet itu full body feelingnya tadi dengan good clarity. Dan manisnya baru dapet. Kalo gue ngomong technical. Kita ngomong harga kan 5 juta gitu. Sampai sini gue bakal ngomong 4-5 jutaan. Gue ngomong aja walaupun tonalnya unik dan spesial. Gue gak ngerasa dia punya resolusi ataupun detail yang mampu bersaing di harga segitu. Bahkan ngelawan tanjim oksigen aja gue ngerasa tanjim oksigen still better gitu. Kelebihannya dari si Tago. Ini lebih ke staging. Dia punya sensasi megah dari single dynamic driver. Yang buat gue cukup ngerasa di lagu apapun tuh kayak lebar. Gak kayak bola tapi lebih kayak lebar. Kanan kirinya tuh lebar dan sedikit ngelilingin gitu. Sedikit. Cuman lebarnya itu gak berasa. Ditambah vocal tebal. Sweet. Tapi juga dengan sedikit added clarity. Dengan 8kpik tadi. Ini bikin presentasinya tuh megah, sweet, manis. Tapi gak mendem sama sekali. Cuman itu. Dia punya berbagai kelemahan yang gue bisa bilang. Bikin dia tidak... Bikin dia gak all-rounder. Masih ada kelemahan sana-sini. Terutama fittingnya tadi. Lu salah fitting. Ini bisa jadi suaranya lumayan tipis dan treble nyakitin. Dan juga kalau misalnya di lagu yang rekamannya kasar. Itu 8kpiknya tadi berasa. Gue protes paling banyak di situnya aja sih. Jadi kalau misalnya gue bandingin itu susah. Karena gak ada IEM yang gue inget suaranya kayak gini. Cukup aneh. Dan ya anyway. Kalau lu pasti tanya lah ya. Di harga 5 juta kayak dibandingin sama STG 4T lah. Stage Sound 4 Plus dari Stage Sound Audio. Buat gue Stage Sound 4 Plus itu lebih all-rounder. Jauh lebih all-rounder. Punya bass yang lebih gebuk. Lebih maju. Vokal lebih maju juga. Vokal cewek lebih berasa. Dan treble yang lebih extended. Tanpa nyakitin sama sekali. Dengan separasi dan layering lebih baik. Jauh lebih gampang untuk rekomendasi STG 4P. Stage Sound 4 Plus. Ataupun bahkan 7Hz timeless. Yang sama-sama punya suara yang lebih energik. Vokal lebih maju. Walaupun lebih kasar mungkin secara timbrenya. Jadi intinya. Kalau gue ngomong secara objektif. Ini gak worth di harganya. Kecuali lu coba. Dan lu rasain spesialnya. Karena gue coba ini. Dan gue rasain spesialnya. Dan gue sendiri. Beli. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Buat gue. Tonalnya gue kasih rank segini. Dan technicalnya gue kasih segini. Dan inilah overall rank gue. Ini adalah ayam yang gak bakal gue rekomendasiin ke siapapun. Kecuali mau nyoba. Atau pernah nyoba. Kalau blind. Itu agak susah. Kecuali lu penasaran banget sama barang dari Jepang. Gitu ya. Karena ini ada beberapa kelemahan tadi. Kalau gue pribadi suka. Dan kalau pun misalnya gue lepas. Itu lebih karena ke fitting. Somehow fittingnya itu. Buat gue masih sampai sekarang ini. Lumayan susah gue pake. Harus ada waktunya dulu. Oke gitu aja. Thank you for watching. And see you next time. Bye bye.